Sesuai dengan hasil mediasi, rumah Eko akhirnya mendapatkan jalan masuk sepanjang 6 meter dan lebar 1 meter karena ada itikat baik pemilik rumah yang ada di belakangnya. Pembongkaran rumah tengah dilakukan, diperkirakan mengerjakan selama satu minggu. Sejumlah petugas dari Kecamatan Ujung Berung mendatangi rumah milik Imas di Jalan Sukagali RT5 RW6, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Rabu Siang. Para petugas ini akan membongkar sebagian bangunan rumah untuk membuat akses jalan menuju rumah Eko Purnomo yang selama ini dikelilingi bangunan tembok. Diberikannya jalan ini sesuai kesepakatan dari hasil mediasi yang kedua kalinya digelar untuk akses masuk ke rumah tersebut melalui rumah milik Imas di belakangnya. Alasan pemberian akses jalan ini untuk kemanusiaan. Pihak keluarga Imas merelakan rumahnya dibongkar walau tidak ada uang pengganti. Tapi para ahli waris meminta agar rumahnya diberetkan kembali. Saya lihat di media sosial kan, kami diberitakan bahwa Pak Eko sudah mendapat akses jalan. Setelah itu saya sembuh, sembuh sama Adi. Ini kan dekatnya dekat rumah Ibu, almar rumah Ibu. Terus saya ada surat dari Kecamatan ya, dari Bapak. Katanya gimana kalau, ini kan pernah, ya saya, misalnya, ada pekukusan, ya saya ikasin aja gitu. Oh diikasin Pak ya, nggak ada kompensasi apa ya? Ya. Saat ini pembongkaran tengah dilakukan para petugas Kecamatan Ujung Berung dengan muspida kewilayahan. Akses jalan sudah ada, namun belum dibenahi. Rencananya akses jalan menuju rumah Eko dikerjakan selama seminggu. Iwana Kurniawan, Bandung TV.